Intro Warga Jalan Pengasinan Raya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat Siang digegerkan tewasnya Sandrat Silalahi di dalam toko sembakonya. Pria 63 tahun itu ditemukan tewas bersimbah darah dengan konesi kaki dan tangan terikat tali plastik. Jasad korban pertama kali ditemukan istrinya yang datang untuk membantu sang suami membuka toko. Namun istri korban istris mendapati suaminya tergeletak di kamar dengan kondisi bersimbah darah. Warga menduga korban tewas dibunuh setelah menjadi korban terampokan. Pasalnya sejumpah uang dalam laci toko hilang dan CCTV di dalam toko hangus terbakan. Saya masuk ke dalam, saya tanya istrinya, gimana itu? Masih hidup enggak? Masih hidup enggak? Meninggal. Mana dia itu? Nah, menurut saya lihat, terikat tangannya kan? Terikat tangannya? Iya, terikat tangannya. Terikat. Fisik kita lihat korban tidak bernyawa dalam keadaan yang terikat baik tangan maupun kakinya. Habisi jenazah berapa lama? Ya, gimana? Hayatnya udah berapa lama? Kalau saksi melihat ini baru jadi... Sekitar 4 jam? Ya, sekitar 4 jam. Guna penyelidikan, tim identifikasi pori sekadar bekas di kota langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi. Sementara jasa korban langsung dievakuasi ke rumah sakit pori Kramacati, Jakarta Timur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.